Intro Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh di HRT Idawati menyerahkan bantuan sosial BKM Ikhlas Peduli Program Kota Kobanda Aceh bagi masyarakat rentan terdampak COVID-19 di Geci Menara, Senin 20 April 2020. Bantuan sembako itu diberikan kepada sedikitnya 60 orang janda dan manula. Dia berharap mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit mengurangi beban di masa sulit seperti ini. Kepada pemerintahan gampung Geci Menara, dia mengingatkan untuk memanfaatkan potensi pemuda gampung. Para pemuda kata dia punya tenaga ekstra di mana mereka mampu menggerakkan potensi yang ada di gampung untuk kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan gotong royong. Dia mengatakan, jangan sampai energi mereka lari ke warung kopi. Kita harus mendorong mereka untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam penanganan COVID-19, dia mengaku harus kejam di mana berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah kadang menjadi satu hal yang kontroversial seperti pemberlakuan jam malam. Kebijakan itu dilakukan demi keselamatan warga, demi mencegah penyebaran COVID-19 di Aceh. Pasca pencabutan pemberlakuan jam malam, dia mengimbau masyarakat untuk menghindari keramaian dan memakai masker ketika keluar rumah. Masker bisa menjadi proteksi awal bagi masyarakat dari penyebaran virus. Dengan mengenakan masker, orang akan terhindar dari usilnya tangan, mengorek hidung, serta mata. Sementara itu, Aidil Azhari, geci-geci menara, berterima kasih atas bantuan yang diberikan bagi masyarakat kurang mampu di desanya. Ia mengatakan, bagi orang yang beriman, COVID-19 menjadi pengingat bagi mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Terima kasih telah menonton!